Terima kasih. Komunitas yang terbayang dalam istimewa ini itu, katakanlah komunitas yang ingin berdaya, ingin memiliki kultur budi dan daya. Dalam konteks ini saya melihat bahwa budaya, budi dan daya itu sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peran sebuah anasir pasca sejarah. Apakah itu, yaitulah yang disebut dengan anasir-anasir meriks wacana atau bahasa kerennya, bahasa bukunya, bahasa kekiniannya adalah litrasa. Apakah yang disebut dengan litrasi kawan-kawan semua? Bahwa litrasi dalam pikiran kita, dalam bayang kita atau dalam komunitas yang terbayang imajib komunitas itu adalah litrasi masyarakat yang merik wacana, merik aksaraan. Itu punya artefak atau punya pegangan yang tidak abstrak untuk menuju masyarakat madali, untuk menuju masyarakat yang melek wacana yaitu produk bukunya. Akhirnya disampernah kandidat dan alhamdulillah sampai sekarang hubungan kami sebagai komunitas penduduk beraya dengan Bapak Bupati, Kepala Dinas itu sudah baik. Bahkan meminta kita untuk, eh kapan lagi ke sekolah, kapan lagi ke sekolah. Alhamdulillah hari ini Taji Oleh juga ada kegiatan dan didatengin oleh Bapak Kepala Dinas Pak Heri Panoto. Awalnya kandidat ini juga melakukan kegiatan ini tidak gampang, banyak ditolak di sekolah. Apa sih kegiatan apa sih? Karena mereka nggak tahu. Saya bilang ke kandidat, mereka menolak bukan tidak mau. Mungkin tidak tahu. Nah aku ingat, siapa yang tahu? Ya udah kita kegiatan. Karena ini sudah raya bulan, sudah setahun kita lakukan sekolah itu. Setiap bulan itu 10 sekolah kita datangin untuk itu rutin sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang ada hubungan baik sama pemerintahan. Sama, teman-teman komunitas di sini. Banyak sekali datang kandidat. Itu selama pandemi. Ini untuk tahu kegiatan musuh, tapi apa aja kita kegiatan. Oke, kita pakai. 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 Coba ceritakan. Kenapa kok mau jadi leaders master. Community Cimai. Karena ini nggak lenteng ya. Saya berat. Ini amanah ya kan. Bagaimana teman-teman. Alhamdulillah. Ini hari yang sangat menyenangkan pada saya. Saya berbahagia sekali. Pertama kita bisa bertemu. Berdata Buka bersyukur Rami. Mungkin beberapa teman masih belum mengenal saya. Tapi beberapa juga sudah ada yang mengenal saya. Saya ucapkan terima kasih. Mereka sepertinya natural apa. You don't think so mean. Teman-teman juga. Perkenalkan nama saya. Ini saya seorang pengajar. Saya juga senang di bidang literasi. Boleh dikatakan oleh teman-teman. Teman saya yang mau ikan. Andrei. Ada John. Saya. Penelis buku. Saya disebut tukang. Tukang literasi. Tukang literasi. Ya. Mungkin ini masih buat saya. Tuhan memang memahami rencana yang luar biasa. Sekitar tiga atau empat tahun yang lalu. Saya memutuskan untuk tenda provider. Ke smartphone. Tiga perhubatan yang lalu saya pakai smartphone. Karena pakai provider yang lain. Di tempat saya yang agak atas itu. Agak kurang bagus. Sinyalnya waktu itu. Tidak. Tidak. Saya gak yang- Lance pun bahwa Ughim. Sebab senidur saya permuterim. Tidak sengaja. Gitu gitu. Padahal kita untuk satu kampus. Belum senyala saya waktu mendudia. Ketemutan memulai komunitas pulih. Bisabung. Tapi saya enggak kata-kata. Sobat saya. Lagung Taya menawarkan tumpul penolak juga. Mau datang ke Indonesia ogl. Saya ingat kata-kata itu, yaudah akhirnya, saya bismillah, saya terima tantangan itu Kesimpulannya belum bergantar, saya harus ngapain aja nih, di sebuah community sebuah ini Ternyata setelah saya menyatakan, ya, terima tantangan ini, saya langsung banyak komunikasi dengan diri-lain Dimana pun dia yang bertanggung jawab, menyerungkan saya, gitu Dia akhirnya, mau tidak tahu, dia terus saja menggunakan edukasi saya tentang kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan lagi Termasuk kegiatan komentar kita yang pertama kali ini Ya, itu ceritanya Mudah-mudahan, ini bukan pertemuan kita yang pertama kali dan yang terakhir Ya, saya ingin ada pertemuan yang berkesinambungan Mudah-mudahan, ini keadilan semua community ini bisa menjadi jembatan kita untuk berhasil lebih banyak lagi Berhasil lebih keren lagi Jadi, kita majukan sama-sama Cimahi ini dari kita Dan untuk saya, dan untuk kita juga Ya, bagi-bagi, kita bagian dari Cimahi Kita yang bertanggung jawab atas maju dan membunuhnya kota Cimahi yang kita cintai Demikian, terima kasih ya teman-teman Jika nanti ada hal-hal yang hidup kita disuskan, ayo kita dikasih bareng-bareng Saya, Insya Allah terbuka untuk belajar kepada teman-teman Ada kepentingannya masing-masing Ada kepentingannya masing-masing Nah, kalau community ini sudah jelas ya Yang pendidikan bisa ada mas minta dan juga apa-apa Tapi, kita lihat bagaimana jauh lebih biasa untuk community Jadi, kita lihat Berhasil berhasil berkata Sejauh mana nanti smartphone selalu men-support kita? Kita tanya Peranggung berikutnya, mungkin yang kami rasakan ini mah Curhatan, bukan curhatan Faktalah yang terjadi di Cimahi Support system kita juga tidak berat-berat Katakanlah Ginas, ada orang Ginas disini? Besit, di situ teman-teman disini kan? Kami banyak berkolaborasi dengan Ginas Kepustakaan Kota Cimahi Tapi ternyata, apa ya? Supportnya, ya bisa dikatakan gitu ya Saya berharap benar-benar gunas-benar yang lain tidak merasakan Nah, tapi ini mempermudah komunikasi kita Artinya ya mudah-mudahan ke depan Jadi, Bapak Ibu manfaatkan Jadi, seperti Pak Uri bilang Mudah-mudahan ini jadi pertemuan awal buat kita Tidak hanya mengembangkan komunitas masing-masing Tapi juga mengembangkan Cimahi, warga Cimahi pada dunia Itu mungkin besarnya mudah-mudahan bisa terlaksana Itu saja mungkin dari saya mah, Kang MC Jadi, saya mah Dia tidak terbatas oleh geografis Komunitas yang ada di Indonesia Kemudian ada di Cimahi khususnya untuk menuju sebuah Sebagai komunitas yang berdaya Itu mudah-mudahan menjadi sebuah titik awal yang kedepannya konfirmu gitu Ya, jadi nanti barangkali tadi ada komunitas berbelajar, komunitas Ayumaca, komunitas Cimahi, dan kita selalu suka Ini barangkali tadi yang diberikan oleh Bapak Ibu yang mengumpulkan tekan-tekan kita di Perumunik Dan kerjasama dengan PKBM Dan mereka dari pemerintahan support Terima kasih Bapak Patung dan Cindramata Itu komunitas juga ada ya Saya juga tergabung di Forkis Forum Forkis Forum Forkis Cimahi Forkis ya? Kalau yang Skoci apa itu? Skoci juga ada, tapi saya lebih tergabung di Forkis Sudah berapa lama Forkis? Kurang lebih sekitar 6 tahun lebih saya sudah tergabung di Forkis Oke, situasi komunitasnya bagaimana Kang sekarang di Cimahi ini Kang? Saat ini mungkin karena pasca Covid jadi kita harus menata dari awal kembali kegiatan-kegiatan Jadi saat ini kita sedang banyak merencanakan Kedepannya kita akan banyak berkegiatan seni rupa Tidak hanya melibatkan pelukis Tapi pengrajin-pengrajin kota Cimahi dan perupa kota Cimahi yang lain juga Jadi kolaborasi sebagai wujud nyata dari Cimahi Ngaiti Kalau sekarang kan lihat mungkin perkembangan seni rupa di Ternyata bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia Gimana nih komunitas Cimahi menanggapi semua ini? Kedepannya kita akan lebih banyak berkolaborasi Untuk menangkap isu-isu yang saat ini ada Jadi tidak hanya sekedar perupa dari lukisan Tapi dari tiga dimensi juga Tiga dimensi termasuk dari kerajinan-kerajinan yang tergabung dari Dekra Nasda Kedepannya kita akan mengadakan acara kolaborasi Untuk mencari peluang Dan juga untuk membuka wawasan baru tentang dunia seni rupa Khususnya yang ada di kota Cimahi Betulah, mungkin ada rencana terdekat apa itu Kang? Rencana terdekat nanti bulan Agustus Komite seni rupa kota Cimahi Bekerja sama dengan Dewan Kebudayaan kota Cimahi Akan menggelar acara pameran bersama Jadi disatukan dengan event karyaan Agustusan Kira-kira apa yang bisa membedakan pameran semacam itu dengan pameran sebelumnya? Ada nggak ke arah sana? Supaya agak berbeda nih pameran kita nih Pameran ini nanti akan kerjasama dengan berbagai komite seni dan budaya yang lain Jadi di acara pameran ini juga akan dibuka dengan berbagai tampilan seni dan budaya Dari seni tari, teater, dan kesenian yang lain Jadi ini merupakan wujud kolaborasi Tidak hanya dari perupa saja Tapi juga dari pelaku-pelaku seni yang lain Ya misalnya nanti ada Nanti ada teatrical Teatrical Terus ada tarian-tarian Jadi tari-tari Atau melukis langsung Di selasa itu akan ada lukisan on the spot Yang menangkap langsung momen-momen itu dalam wujud kanvas dan media lainnya secara langsung Kalau akan sendiri lebih banyak ke mana kan berkaryanya? Saat ini saya banyak berkarya di bidang seni rupa pantung Jadi saya pernah membuat juga tunggu batas kota yang menjadi ikon cimani Terus cindramata cimani dari mulai piala custom Piala yang dibuat dari handmade Dan aktif juga di dekran asda kota cimani Oke